Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini kami akan membahas mengenai bagaimana cara membuat instrument entry data dengan menggunakan aplikasi Epidata Tujuan pembelajaran kali ini adalah mahasiswa mampu merancang template atau form entry data questionnaire Yang kedua, mahasiswa mampu meng-entry data pada form yang telah dibuat Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan ekspor data dari Epidata ke SPSS, Stata, Excel, dan sebagainya Epidata merupakan salah satu program atau pangkat lunak untuk pengenterian data dan dokumentasi data Kita bisa merubah questionnaire dalam bentuk hard copy menjadi e-questionaire soft copy Lalu Epidata dapat didownload secara gratis di www.epidata.dk Tahapan Epidata Yang pertama adalah building template questionnaire Yang kedua, melakukan entry data Setelah itu, hasil data dapat kita ekspor ke aplikasi pengolahan data yang berikutnya Yuk langsung saja ke tutorialnya Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mendownload aplikasi Epidata Setelah kalian download, maka kalian akan mempunyai aplikasi Epidata ini Dan ikonnya akan muncul seperti ini Nah, langsung kita mulai saja Kita klik dua kali aplikasi Epidata Maka tampilannya akan seperti ini Epidata yang saya gunakan ini adalah versi 3.0 Nah, di atas ini terdapat enam tahapan menggunakan Epidata Mulai dari define data Make data file Check Enter data Dokumen hingga export data Kita mulai dari define data terlebih dahulu Define data berfungsi untuk membuat template struktur questionnaire beserta jawabannya Dan membuat nama variable Untuk membuat file baru, kita dapat mengklik icon ini New atau kita bisa klik file Lalu kita klik new Maka tampilannya akan seperti ini Kita dapat menuliskan questionernya pada lembar ini Misalnya, questionernya kita tentang tingkat aktivitas fisik pada remaja terkait obesitas Ini judul questionernya Ini judul questionernya Kemudian yang ingin kita tuliskan Misalnya, pertama-tama adalah Identitas responden Nama itu adalah Misalnya, nama responden kedua umur Misalnya, gini ya Misalnya, seperti ini Nah, sebelumnya Di sini kita harus membuat variable Untuk memudahkan kita Dalam proses penginput tanda k ke depannya nanti Variable ini Harus dibatasi dengan tanda kurung-kurawal Misalnya, untuk kata-kata nama responden ini Kita ingin memberikan variable Yaitu pada kata nama Dan untuk umur Kita langsung beri variable aja Di kata umur ini Nah, apabila Variable ini tidak dibatasi oleh tanda kurung-kurawal ini Maka akan secara otomatis Mengambil Satu kata Awal Tergantung dari pengaturan di epidata ini Nah, pengaturannya ini dapat kita lihat Di kita klik file Kemudian Klik option Kita klik Create data file Nah, di sini Apabila kita memilih option pertama Maka secara otomatis Akan mengambil kata pertama Sebagai variabelnya Namun, apabila kita Klik option kedua Maka Secara otomatis Akan diambil 10 karakter pertama Atau 10 huruf pertama Misalnya nama responde Berarti Nama R-E-S-P-O-N Gitu Nah, ini Kita pilih yang mana aja Sama saja Nah, tadi Oh iya Jadi, maksimal karakter Variable ini Adalah 10 Dan tidak termasuk Spasi Nah, selanjutnya Setiap variable ini Setiap variable ini Memerlukan ruang Untuk tempat Penginputan data Atau Menjawab pertanyaan Questionnaire Nah Nanti kita akan Menginput atau menaruh Jawabannya Untuk setiap pertanyaan Di sebelah sini Nah, paling sedikit Ada 3 jenis data Yang akan di-entry Apa saja Akan saya jelaskan Di sini Jadi, jenis datanya itu Ada yang berbentuk Angka atau numerik Apabila berbentuk Angka atau numerik Maka yang di-input Dalam epidata Adalah Tanda pagar Simbolnya Misalnya 2 digit angka Kayak gini 0,1 Maka Di-input 2 tanda pagar Kalau 3 Berarti 3 tanda pagar Kalau ingin Memasukkan Bentuk desimal Seperti 50,9 ini Maka Pagar-pagar Titik pagar Lalu Jenis data yang kedua Adalah huruf Atau karakter Atau string Nah, ini digunakan Simbol Garis bawah Atau underscore Nah, satu underscore ini Digunakan Untuk satu karakter jawaban Atau satu huruf Kemudian Apabila karakter yang ingin Dimasukkan itu adalah huruf kapital Maka kita harus menambahkan Tanda kurung seperti ini Kemudian Ditambahkan huruf A besar Atau A kapital Di awalnya Kemudian setelah A kapital ini Kita Ikuti dengan Tadi Underscore Atau garis bawah Lalu Untuk penginputan format Yes atau No Pertanyaan Yang menjawabnya itu Ya atau tidak Kita input Simbol Tanda kurung seperti ini Dan Huruf Y besar Lalu Jenis data yang ketiga adalah Tanggal Jadi ini ada dua format penulisan tanggal Yaitu Format tanggal bulan tahun Jadi dimasukinnya Tanggal Day Day Month Month Dan Year 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 Ini 4 kali Dan untuk format bulan tanggal tahun Atau yang biasanya versi Inggris Ini Ini berarti bulan dulu Tanggal baru tahun Nah itu ada tiga jenis data Yang biasanya dimasukkan untuk menjawab Pertanyaan Questioner Nah contohnya ini kita memasukin yang nama responden Saya ingin memasukkannya itu menggunakan Mengisinya menggunakan nanti huruf kapital semua Jadi saya Masukkan tanda kurung seperti ini Atau tanda lebih kecil Kemudian A Lalu kita tuliskan underscore Ini Terserah kita Saya ingin memasukkan kurang lebih 20 Kemudian Tutup kurung Ini maka secara otomatis nanti Namanya itu Akan berbentuk huruf kapital Nah untuk umur Saya akan memasukkan tanda pagar 2 saja Kita tambahkan Tahun Dan seterusnya Begitu Sebelumnya Saya telah membuat questionernya Dalam bentuk Microsoft Word Nah jadi ini akan memudahkan kita Untuk langsung memindahkannya ke aplikasi Epidata Jadi dari sini kita langsung bisa Mengopinya Atau Menyalinnya Dan langsung kita saling ke sini Ke Epidata Maka tampilannya ini Akan seperti ini Ini sama yang Kayak tadi saya jelaskan ya Ini kalian bisa di edit lagi Agar terlihat lebih rapi saja Nah seperti ini Ini yang nama responden tadi Umur Kemudian jenis kelamin Jenis kelamin nanti ditulis saja Dan ini penulisan tanggal Nah ini kita masuk ke pertanyaan Untuk pertanyaan juga harus dibutuhkan Yang namanya variable Nah variablenya ini Harus diawali dengan huruf Tidak boleh angka Nah untuk pertanyaan pertama Saya kasih contoh Misalnya variablenya itu adalah Tanda kurung kurawal dulu Kemudian V 01 yang mengandalkan Ini pertanyaan nomor 1 Kemudian jawabannya Ada di sebelah sini Kemudian Nomor 2 Kodenya Atau variablenya V02 Jangan lupa tanda kurung kurawal Dan untuk menjawabnya Karena optionnya itu A sampai E Saya menggunakan sini saja Tanda kurung seperti ini Dan masukkan A Seperti itu Dan seterusnya Hingga pertanyaan terakhir Oh iya Untuk penulisannya Setiap pertanyaan ini Setiap pertanyaan dari awal hingga akhir Harus ada variablenya Jadi kita harus membuat variabel Setiap pertanyaan Question yang kita buat Dan Letak jawabannya ini Harus berada satu baris Dengan variabel Misalnya ini Nama responden Maka jawabannya itu Harus di sebelahnya persis Tidak boleh di bawahnya Atau Tidak boleh Sebelum variabel Jadi harus variabel terlebih dahulu Baru jawabannya Seperti itu Nah disini Sudah dituliskan semuanya Semua questionernya Apabila sudah Dituliskan semuanya Dan dianggap cukup Kalian bisa melihat Pada pojok kiri bawah Seperti ini Ini tandanya Untitle 1 Berarti tandanya file ini belum disimpan Nah untuk menyimpannya Kita bisa mengklik icon ini Save Atau Kita bisa klik file Kemudian save Kita tentukan Ingin simpan di folder yang mana Kita kasih nama misalnya tingkat Aktifitas fisik Kita save Oh iya Nanti formatnya itu akan tersave Dalam bentuk .cast Langsung klik save Dan Yang pojok kiri bawah ini akan berubah Antrinya Untitle 1 Menjadi tingkat af .cast Ini tandanya file telah tersimpan Sebelumnya Sebelumnya saya ingin mengubah Namanya terlebih dahulu Menjadi Questioner 1 Agar Mudah diingat saja Nah selanjutnya Kita akan masuk ke tahapan yang kedua Yaitu make data file Nah Untuk Melangkah ke tahapan selanjutnya Kita dapat meng-close dulu ini Kita klik tenda silang yang berwarna biru ini Kita klik close Lalu kita dapat Langsung Ke tahapan yang kedua Yaitu make data file Nah make data file ini berfungsi Untuk menjadikan file Pada format .cast Sebelumnya Di define data Menjadi .track Nah ekstensi dari .track ini Digunakan untuk penginputan Dan penyimpanan data Nantinya Nah Caranya Kita dapat meng-click Make data file Maka akan muncul Ketak dialog ini Nah ini secara otomatis Nama filenya Dan folder tempat penyimpanannya Akan sama Dengan file pada define data Yang berbeda hanya Ekstensi atau formatnya saja Apabila di define data Itu .cast Nah di make data file ini Format atau ekstensinya adalah .track Kita langsung klik ok saja Akan muncul ini lagi Ini adalah deskripsinya Terserah kita Misalnya Questionnaire gitu saja Questionnaire 1 Klik ok Akan muncul kotak dialog ini Tandanya file dari make data file telah tersimpan Kita dapat meng-click ok Setelah itu kita dapat melanjutkan ke tahapan yang selanjutnya Yaitu check Nah check ini berfungsi untuk memudahkan dalam proses penginputan data Dengan membuat fungsi kalkulasi Caranya kita dapat langsung meng-click check Lalu pilih file dalam bentuk .track tadi Kita klik dua kali Yaitu question 1 Maka tampilannya akan seperti ini Nah dengan memberikan check yang benar Dapat memperkecil peluang terjadinya kesalahan dalam penginputan data Nantinya pada proses entry data Misalnya Terdapat Biasanya terdapat resiko salah ketik Misalnya untuk Pertanyaan yang nomor 2 ini Ini pilihannya atau option itu hanya A sampai E saja Namun dengan Di tahapan check ini Dapat Secara otomatis Jawaban yang dapat di entry itu Hanya pilihan A sampai E saja Jadi apabila ada Jawaban selain A, B, C, D, E ini Misalnya jawaban F Maka Secara otomatis akan Ter Ini apa namanya Akan tidak ter-input Nah selanjutnya Check yang telah dibuat Akan tersimpan Dengan ekstensi Atau format .chk Nah di sebelah kanan sini Terdapat kotak dialog Atau menu utama dari Check Ada variable Range legal Jumps Mass enter Repeat Value label Save edit Dan close Yang pertama Saya akan menjelaskan Mengenai variable Nah variable ini Isinya adalah Semua variable yang telah kita buat Pada tahapan Define data Ini Mereka ada nama Yang tadi kita telah Beri tanda kurung kurawal Kalau ada Variable yang tidak jelas Atau salah Kita dapat mengeditnya lagi Pada Define data Kemudian yang kedua Itu ada range legal Fungsinya adalah untuk membuat Batasan nilai yang masuk Misalnya Kita ke Variable Ini V02 Batasannya itu V02 Untuk di entry itu Hanya Option A Sampai E Maka kita masukkan Disini A Maaf A Kemudian Sampai E Seperti ini Maka nanti Yang dapat di input Pada tahapan entry data Hanya option A Sampai E Selain option ini Tidak akan Ter input Kemudian Ini kita Save Nah Sudah jadi Untuk Variable yang lain Seperti nama respondent Umur Dan sebagainya ini Yang awal-awal Seperti identitas respondent Status gz respondent Sama Variable V01 Tidak perlu range Karena Ini tidak dibatasi ya Pengisiannya nanti Kemudian Kemudian Kita Masuk ke Jumps Nah Jumps ini Fungsinya Adalah untuk Memudahkan Proses entry Misalnya Saya dapat memberikan Contoh Disini Pada Pertanyaan Nomor 9 Atau Variable V09 Kita klik Variable V09 Ini ya Nah Ini kan pertanyaannya Apakah Anda suka berolahraga Jawabannya Ya A A Ya Sebutkan Apa olahraganya Dan B Tidak Nah Apabila jawabannya itu B atau tidak Ini B atau tidak ini Maka Setelah menjawab dari V09 Ini Jawaban A Atau kode V09 A Dan V09 B ini Akan terlewati Atau Di jam Dan langsung Ke pertanyaan 10 Misalnya Contohnya Seperti ini Jam Misalnya Ini jawabannya Apabila jawabannya B ya Kita tulis Di Maaf Disini maksudnya Di jam Kita tulis B Kemudian Untuk Melompatinya Kita Tulis Tanda Lebih besar Dari Ke Kode yang Mana Ke V010 Karena nanti Inginnya Apabila ini Dijawab B Maka V09A Dan V09B Tidak usah Dijawab Secara otomatis Maka kita langsung Klik Maksudnya Langsung Ketik V10 Seperti ini Kemudian Kita save Ini Tidak perlu ada Jam Dan yang lainnya Tidak perlu ada Jam Karena Pertanyaan jam Disini hanya Pada Pertanyaan Sembilan Atau variable V09 Kemudian Selanjutnya ini Ada Mask Enter Mask Enter Ini Fungsinya Adalah Untuk Memberitahu Kepada Pengentri Bahwa Data mana Saja Yang wajib Untuk Dimasukkan Misalnya Yang wajib Untuk Dimasukkan Itu Adalah Nama Responden Kita klik Ini Mask Enter Kita Yes Dan Misalnya Sama Ini Jenis Kelamin Mask Enter Kita Yes Oh ya Jangan lupa Yang tadi Di save Ini sudah Di save Nah Disini Disarankan Agar Tidak Semuanya Itu Dijadikan Mask Enter Karena Akan Menyulitkan Proses Pengentrian Data Nah Selanjutnya Ada Repeat Repeat Ini berfungsi Untuk Mengulangi Data Yang Pernah Dimasukkan Ke Track Record Sebelumnya Misalnya Disini Pada Questionnaire Ini Tidak Ada Yang Harus Di Repeat Misalnya Saja Ada Ini Ada Tempat Misalnya Ada Tanggal Tanggal Wawancara Tanggal Wawancaranya Itu Misalnya Semuanya Itu Sama Maka Kita Dapat Mengklik Repeat Jadi Yes Jadi Kita Tidak Perlu Mengulang Menuliskan Tanggal Yang Sama Pada Record Selanjutnya Jadi Akan Secara Otomatis Sama Semua Apabila Kita Mengklik Repeat Ini Pada Kode Yang Kita Ingin Maksudnya Pada Variable Ulang Tadi Kalau Disini Tidak Ada Maka Tidak Ada Repeat Pada Questioner Ini Kemudian Yang Selanjutnya Ada Value Label Ini Berfungsi Untuk Membuat Label Dari Valiable Lalu Disini Di bawah Sini Ada Tombol Edit Fungsinya Untuk Menambahkan Atau Mengurangkan Program Checkline Dengan Mengetikan Langsung Misalnya Tadi Disini Di V02 Variable V02 Kita Klik Edit Kita Klik Edit Maka Tampilannya Akan Seperti Ini Jadi Tadi Kita Telah Memasukkan Range A Sampai E Kita Langsung Bisa Menuliskan Di bawah Sini Apalagi Yang Kita Cek Seperti Itu Nanti Apabila Kita Telah Menuliskannya Kita Bisa Klik Accept And Close Selanjutnya Disini Ada Tombol Save Ini Berfungsi Untuk Menyimpan Program Check Dengan Format Atau Ekstensi Nanti Bentuknya Adalah .chk Apabila Kalian Telah Mencek Semua Variable Yang Ada Disini Dan Sudah Menyimpannya Kalian Dapat Meng-close Meng-close Tahapan Check Ini Dengan Meng-klik Tombol Ini Kita Klik Close Akan Muncul Kotak D-lock Seperti Ini Apabila Tadi Kita Belum Meng-klik Save Tadi Kita Langsung Klik Save Setelah Tahap Ketiga Yaitu Check Kita Masuk Tahap Keempat Yaitu Entry Data Kita Pilih File Yang Dibuat Sebelumnya Seperti Ini Tampilannya Disini Kita Masukkan Data Dari Questionnaire Hard Copy Misalnya Kemudian Pada pertanyaan Nomor 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 Sebelumnya Tadi sudah Dijelaskan Pada Tahap Cek Bahwa Pada Code V09 Ini Sudah Diberi Jam Bila Jawaban B Tidak Maka akan langsung lanjut ke pertanyaan nomor 10 sehingga tidak perlu menjawab V09A dan V09B misalnya kita contohkan seperti ini saat memilih A kolom A bisa diisi tetapi saat kita menjawab B tidak akan langsung lanjut ke nomor 10 dan yang bagian A dan V09B tidak bisa diisi setelah kita mengisi pertanyaan terakhir akan langsung muncul kotak dialog untuk menyimpan data yang telah di entry nah disini kita klik yes lalu akan terbuka halaman baru untuk entry data selanjutnya pada bagian pojok kiri bawah terdapat tombol untuk melihat data-data yang telah kita isi jadi kita bisa mengklik tombol ini setelah di save lanjut ke langkah yang kelima yaitu dokumen dokumen berfungsi untuk melihat struktur variable, struktur, dan tabulasi data yang telah di entry dan validasi data contoh untuk melihat data yang di entry kita klik dokumen klik view data pilih file yang sudah dibuat nah tampilannya akan seperti ini ini merupakan data yang kita enter tadi pada dokumen tidak dapat dilakukan edit data selanjutnya kita close lalu ke tahapan yang ke enam yaitu export data export data berfungsi untuk merubah file dari format epi data ke berbagai format sesuai yang disediakan oleh epi data misalnya kita export dalam untuk excel kita klik file yang sudah dibuat lalu akan muncul kopak dialog pilih lokasi tempat menyimpan file yang diekspor pada bagian export to pilih record yang akan diekspor pada bagian select record pilih variable yang akan diekspor pada bagian select fields lalu klik ok maka akan muncul kotak dialog seperti ini ini artinya file sudah terekspor itulah tutorial membuat entry data pada aplikasi epi data semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati